Sampai sekarang, orang mengatakan cebong, orang mengatakan kumpret, harusnya mulai sejak sekarang ini, mari kita sama-sama hilangkan itu semuanya. Karena di seluruh dunia, bangsa yang paling majemuk itu ya Indonesia ini. Kalau kita mengutapakan perbedaan, tinggal itu maksudnya kita selesai sebagai bangsa ini. Kalau ada orang yang ngomong cebong, ada orang yang ngomong kadun, itu bagian dari proksi. Atau orang yang kualitasnya rendah, yang tidak tahu bahwa bangsa ini kalau terpercaya akan hancur. Terima kasih. Ini berbahaya sekali, karena salah satu menyebabkan bangsa mati ini, kalau terjadi pertentangan di internet anak bangsa sendiri. Dan ini sudah pada puncaknya. Dan situasi ini, Ibu Raffi, yang saya katakan tadi pembukaan ini sudah semuanya diabaikan semuanya. Lindungi bangsa sudah tidak ada. Kemudian, apalagi tumpah darah, bayangin, 1% warga negara Indonesia itu menguasai kurang lebih 43% sekian. Ada yang mengatakan bahwa lebih, belum lagi bangsa asing dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya sedih kalau ikut acara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku yang mana sebenarnya itu? Iya, iya, iya. Jadi, nah ini. Ini semuanya karena apa? Karena terjadi kudeta konstitusi. Kudeta konstitusi. Iya. Jadi konstitusi yang di atas saya itu tidak dihargai lagi. Oke. Sudah dikudeta. Sudah, sudah, bukan lagi tidak dihargai, tapi sudah dikudeta. Dikudeta. Gitu. Sudah ditundukkan. Dan, itu terang-terangan terjadi. Hmm. Gitu. Contoh gambangnya saja lah. Undang-undang cita kerja. Iya. Omnibus law, ya. Omnibus law. Iya. Nah, pembuatannya, sistem pembuatannya bagaimana, sudah di demo banyak orang segala macam, kan. Tapi, pemerintah, akhirnya eksekutif soal legislatif. Gak peduli. Hmm. Gitu. Tetapi, akhirnya mahkamah konstitusi menyatakan bahwa itu bertentangan dengan undang-undang lebih atas. Iya, undang-undang dasar. Dasar. Berlipat. Tetapi, yudikatif mahkamah konstitusi pun mengkudeta keputusannya sendiri. Dengan masih mengatakan berlaku dua tahun. Berlaku dua tahun. Oke. Ini berbahaya. Hmm. Ini berbahaya. Berbahaya apa? Kalau, kalau institusi-institusi di bawahnya itu melakukan hal yang sama. Hmm. Selalu memberikan ruang, ya. Selalu memberikan ruang, jangan semaunya-maunya. Ya. Ternyata terlambuti juga. PLT ini tadi. Iya, 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 iya. Iya kan? Menteri Dalam Negeri, iya kan? Menunjuk TNI Poliaktif. Sebagai penjabat kepala daerah. Sebagai penjabat kepala daerah. Hmm. Bayangkan itu. Enggak usah sosial deh, Undang-Undang No. 34 tahun 2004 dan No. 2 tahun 2002. Tentang TNI, tentang Poli, ya. Iya, Poli dan TNI. Untuk masuk ASTN, yang pertama kali mengundurkan diri. Hmm. Yang dibolehkan pejabatan-jabatan di institusi tertentu. Yang sudah disebut dalam Undang-Undang, yang sudah disebut dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang, gitu. Mahkamah Agung, katanya. Iya. Sebagai hakim-hakim militer, kan. Lemhanas. Lemhanas. Basarnas. Basarnas. Kabupaten Bakamlah. Bakamlah. Kemhan. Ya, Kemhan. Ya. Jadi, jadi itu. Hmm. Mahkamah Konstitusi pun sudah... Sudah menegaskan. Menegaskan. Ya. Tapi, berjalan saja, gitu kan. Nah, ini kalau diikuti oleh Undisi-Undisi yang lainnya lagi. Yang lebih berbahaya lagi. Ini bisa mengambil orang semau maunya nanti. Hmm. Hukum pidana yang nggak dicuakin aja dulu sekalian. Iya, iya, iya. Contohnya, akhirnya kembali lagi seperti KUHP lagi. Hmm. Seperti zaman Belanda lagi. Iya. Pengakuan paling atas. Kan bisa... Pengakuan kan bisa dipresetkan. Iya, iya. Bisa direkayasa. Bisa, kan. Contohnya saya. Kayak gitu. Hmm. Kalau idul fitidul ada kan sholat di tempat saya kan. Masyarakat sekiranya ada datangan gitu. Iya. Ya, kadang-kadang adalah makanan, ada sekedar uang. Tiba-tiba di situ ada mantan teroris. Iya, iya. Kemudian, entah berapa bulan kemudian, dia tertangkap lagi dengan... Aksi. Aksi teroris lagi. Iya. Pernah dibiaya oleh saya teroris. Karena ngasih amplop waktu idul fitri. Bisa aja jadi seperti itu. Wah, ini bisa juga ke saya nih. Orang datang, sudah mengaku insaf, ya kan. Kemudian kita wawancarai, tiba-tiba bikin kejahatan lagi. Berarti juga. Tapi kalau koruptor, nggak ada apa-apain tuh. Ada podcast sama calon koruptor, besok ditangkap. Cuek aja gitu. Ini yang saya katakan, ini bisa terjadi seperti itu. Iya. Apabila sejak awal, kita tidak ingatkan tentang anak bangsa ini. Iya. Bahwa dampak dari itu sangat luar biasa. Dan ini dicontohkan oleh suatu negara yang paling tua, saya pikir, di semangat-semangat negara di dunia ini. China. Dimana ada dinasti Qin. Dinasti? Qin. Dinasti Qin. Qin, bukan Qin. Qin, Qin. Ada Qin, ada Qin. Iya, oke. Itu kalau gak salah 2021 sampai. Hanya, 2006. Hanya 15-16 tahun. Oke. Lainnya kan ratusan tahun. Iya. Karena itu. Oh, 200 tahun lebih. Dijajah, nggak bisa perdekat. Manusia baik dan minta perjuang dibuktikan adalah bahwa perjuangannya itu mulai dari Sabang sampai Merauke, ada pahlawan semuanya. Tetapi begitu kita bersatu, hanya 4 tahun. Perjuang. Sudah itu pecah? Yang lama adalah, yang lama, perjuangan yang lama, setelah kita merdeka, menyatukan, mengintegrasikan bangsa ini gitu. Oke, maksudnya setelah 4 tahun, itu setelah 45 ya? Iya. Kan 28 dulu. Ah ya, 28. 28. Iya kan, 28. Dari 28 ini, kalau kita hitung 28, hanya 17 tahun. Iya. Tapi mulai perjuangannya itu kan 4 tahun. Iya, iya, iya. Sejak Jepang. Masuk. Masuk. Iya, sampai dengan Merdeka. Itu kan 4 tahun. 4 tahun. Setelah itu, maksudnya setelah kita bersatu, ternyata lebih mudah mencapai kemerdekaan. Nah, ini kan sebenarnya semakan sejarah yang mengingatkan, bahwa kita sudah punya modal sebagai bangsa yang baik. Iya. Orang yang baik-baik. Hmm. Kemudian memperlihatkan mental perjuang. Iya. Iya kan. Dan, sudah bersatu. Ini dikoyak-koyak. Harusnya kita sadar, bahwa ini adalah proksi juga. Iya. Sampai sekarang, orang mengatakan cebong, orang mengatakan kacung. Kampret. Orang mengatakan kampret. Iya. Kan gitu. Harusnya mulai sejak sekarang ini, mari kita sama-sama hilangkan itu semuanya. Karena di seluruh dunia, bangsa yang paling majemuk itu ya Indonesia ini. Iya, iya, iya. Kalau kita mengutamakan perbedaan, tinggal itu maksudnya kita selesai sebagai bangsa ini. Iya. Seharusnya perbedaannya itu kita kikis. Iya. Dengan mengutamakan kesamaan. Iya. Pasti ada perbedaan nantinya. Iya. Tetapi perbedaan yang kodrati. Iya. Yang sifatnya kodrat, ya. Oke. Yang sifat kodrati itu namang. Iya. Lukritik, lulus, kayak gitu. Iya, iya, iya. Itu kan ciptaan Tuhan, gak bisa diapa-baik. Iya, iya. Nah, gitu. Ini yang harus sama-sama pikirkan. Mungkin saya sarankan sekarang, kalau ada orang yang ngomong cebong, ada orang yang ngomong kardun, itu bagian dari proksi. Atau orang yang kualitasnya rendah. Iya, kan. Yang tidak tahu bahwa bangsa ini kalau terpercaya dia akan hancur. Oke. Kata-kata proksi itu mengandaikan bahwa ada kekuatan asing gitu ya. Dan kemudian kekuatan asing itu ada agennya di sini begitu, Pak Gator Masudnya. Iya. Jadi gini, Mbak Raffi, bahwa sejak abad ke-12, kerajaan Mongolia, itu kan sudah mau datang ke sini untuk menguasai kita. Iya, waktu itu utusannya Mengki. Mengki. Yang dipotong telinganya itu. Iya. Itu Mongol itu ya, bukan Cina itu. Mongol. Mongolia. Iya, Mongolia. Banyak orang mengatakan Cina itu bukan itu Mongolia, itu. Mongolia, iya. Terus berturut-turut beberapa kali kan. Ras kuning juga, tapi Mongolia. Mongolia, terus habis itu Cina masih di bawah Mongolia waktu itu. Nah, habis itu baru VOC, Portugis, kemudian Belanda, Jepang, semuanya mengincer. Kenapa? Di seluruh dunia ini, sumber daya alam yang luar biasa ini, ya di Indonesia ini, kita di Ekuator, di hampir dua samudera, ikan kepulauan, tempat ikan kawin. Tempat ikan kawin di sini. Luar biasa. Di negara-negara semuanya kan gitu. Iya, iya. Nah, ini semuanya adalah harapan bangsa-bangsa semuanya. Makanya dulu kan saya pernah ngomong. Saya menurutkan sebuah teori bahwa yang tadinya konflik itu latar belakang oil, tempatnya di timur tengah, ya kan, nanti akan berpindah ke sekitar Ekuator, ya kan, dengan latar belakang ekonomi. Oke. Yaitu pangan, air, sumber daya lainnya, saya katakan ekonomi. Yaitu sudah mulai terjadi sekarang ini. Termasuk peringatan Bang Yos, ya, yang dia mengatakan bahwa ini orang setelah diekspor ke sini, ya kan, itu tidak akan pulang. Jadi mereka akan stay di sini, kemudian mencari KTP di sini secara ilegal, gitu, dan kemudian tiba-tiba kita terhenyak. Ternyata jumlah mereka sudah ratusan juta, jangan-jangan. Memang kan Bang Yos menyampaikan seperti ini, itu sudah sebenarnya teori kuno. Iya, iya, iya. Teori sudah selalu berlaku, gitu. Iya. Kamu saya tugaskan ke sana, dan nggak pulang. Iya. Contoh gampangnya aja. Bikin anak sebanyak-banyaknya ambil perlu di sana. Kau ini penduduk lokal, kan, kira-kira begitu. Buktinya. Budua Amerika. Iya, iya, iya. Budua Australia. Iya. Mana suku Indian? Mana Burigin? Iya, iya. Kan gitu? Iya. Kan wajar mengatas. Yang paling dekat lagi, Singapura. Iya. Kan gitu. Saya kan pernah nyampaikan berapa tahun yang lalu, waktu 2014, gitu. Saya nyampaikan tadi itu. Dan itu sekali lagi bukan Sarah, ya. Karena kita bicara tentang warga negara asing, bukan warga negara Indonesia. Karena warga negara Indonesia kan berasal dari beberapa suku, termasuk juga orang asing yang diwargakan ke sini secara legal. Tapi kita bicara tentang WNA yang ekspansi ke sini. Sekali lagi begitu. Iya. Jadi, mari kita lihat orang berbicara itu, jangan melihat orangnya, jangan melihat isinya. Cuma kita mengambil value-nya, gitu. Iya. Bahwa bang Yus itu mengingatkan kita semuanya. Ada perasaan semuanya. Ambil positifnya. Iya. Kan gitu. Jangan tiba-tiba langsung menyerang. Lalu diingatkan anak bangsa kita untuk anak cucu kita kok, gitu. Nah, akumulasi dari ini, ini kan sangat mengkhawatirkan. Iya. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena sekali lagi bahwa bangsa ini bisa mati kalau kita abai. Kita tidak tahu permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan kita tidak tahu menghadapinya, gitu. Bung Raffi, kalau penyakit, kesalahan, atau kekurangan, atau penyakit sosial yang dilakukan oleh rakyat, mudah mengobatinya. Tapi kalau kesalahan atau penyakit, kesalahan sosial yang dilakukan oleh elit, sulit merahbitisasi-nya dan berdampak panjang, gitu. Dan yang saya sampaikan ini adalah kebanyakan elit, kan? Iya. Bukan rakyatnya, gitu. Bukan rakyatnya, gitu. Bukan rakyatnya, gitu. Terima kasih.